Contoh, aku room masternya ya, aku ngundang. Set, begini. Kalau misalnya kalian pengen terima undangannya, oh, game akan segera dimulai. Klik di sini. Gokil. Gini doang. Yah, Allah gini doang. Wih, jago juga nih. Ah, mampus. Awas beliau. Halo, guys. Selamat datang kembali dari Raffly Channel. Selamat datang kembali lagi bersama saya, Raffly. Dan di video kali ini, seperti yang di judul dan di awal video, ya, ada sesuatu hal yang baru lagi di Stumble, guys. Dan, ah, gila ya. Banyak bener hal baru yang ada dalam sebulan terakhir. Dan bener-bener, aku sebagai kreatornya sampai lelah juga ya. Nge-record, nge-record, nge-record. Karena banyak yang baru dan aku harus infokan ke kalian. Dan langsung aja, apa yang baru? Simak video ini sampai habis. Dan langsung aja, let's go. Dan langsung aja, daripada lama, kita to the point aja. Ya, intinya di sini ada yang baru, yaitu map yang bisa dibilang digabungkan ya. Yaitu adalah map block dash dan juga laser ya. Laser treasure, jadi laser dash. Agak aneh sih namanya ya. Dan di sini adalah kayak event gitu ya. Jadi ini bukan map yang tetap gitu. Nggak tahu ya bakal jadi map tetap apa enggak. Kayak misalnya di penyesuaian game penyusunan ini, bakal ditaruh di sini apa enggak. Yang pasti di sini masih uji coba. Dan di sini ya ada laser dash ya. Di mana block dash dan laser digabungin map-nya. Dan ini langsung aja. Aku perasaan seperti apa map ya. Di sini ada apa nih? Ada pemberitahuannya. Oke, laser dash. Waktu tersisa 6 hari. Ini kalau nggak salah adalah open beta ya. Jadi bisa kita mabar sama viewers gitu. Ya nggak sih? Dan di sini ringkasannya, maaf kawan-kawan. Folder kami campur aduk sehingga membuat dua peta bergabung menjadi satu. Untungnya hanya event saja yang terpengaruh. Sedangkan bagian game lainnya masih berfungsi. Seperti biasa, hindari block-block dan laser yang ada selagi kami mencoba menyelesaikan masalah ini. Bentar, aku agak nge-lag ya. Ini karena error apa emang gimana nih ya? Tapi di sini intinya adalah event ya. Jadi ini bakal jadi event baru nantinya untuk stumble guys ke depannya. Mungkin ntar ini map dari yang... Map apa lagi kira-kira ya? Map block-desk mungkin dicampur sama map bombardment? Nggak ada yang tahu juga. Dan intinya kurang lebih seperti itu. Langsungnya kita bakal memasuki. Dan seperti apa rasanya? Main di map block-desk dicampur laser-traser. Let's go! Oke guys, let's go! Pertama kalinya kita main di map laser-desk. Dimana ini adalah map yang bisa dibilang pergabungan block-desk dan laser. Let's go! Ini bakal kayak gimana anjir? Ih, aku penasaran ya. Ya, ini musuhnya pada... Oh, kukira bakal nggak ada laser-nya guys. Let's go! Sebenernya cara mainnya sama. Cuman bedanya ya ini bakal lebih rumit karena emang dua rintangan yang harus kalian hindari. Yaitu rintangan dari block-desk dan juga rintangan dari laser-nya. Sumpah! Tapi jujur kalau stumble guys ke depannya bakal ada map-map yang seperti ini bakal lebih seru ya. Ya udahan, cepet banget. Bot-nya pada cupu guys. Sombong amat! Oke, ronde dua laser-desk lagi. Dan kita bakal cobain langsung. Oh iya, coba kalian misalnya kalau nonton video ini kalian coba di HP kalian ya. Di versi beta. Versi beta yang di versi HP itu apakah kalian bisa mabar gitu? Woy! Bro! Oke guys, tapi jujur emang oke sih ya untuk kita main ini bersama teman-teman atau viewers kalau misalnya para kreator yang live streaming bakal seru sih. Gokil ya. Cuma aku gak live streaming. Maaf ya belum sempet live streaming guys. Sorry. Yolah cepet banget sumpah. Ini mah kita harus main sama orang guys. Kalau main sama bot mah kita diam aja juga pada mati botnya. Tahu gak sih? Dan di bagian map-nya ini ada perubahan ya tuh. Kayak di bagian background-backgroundnya ini tuh di bagian pinggir-pinggirnya gitu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi ada kayak ininya ya. Gak tau apa sih namanya itulah. Intinya begitu jadi kayak bercorak-corak list. Bercorak-corak laser. Ya ini mah easy banget guys. Bot, hibur dikit bisa gak sih? Tolong sumpah. Bot, please. Hibur aku. Come on men. Jangan mati please. Jangan sampai aku yang mati. Tolong sumpah. Monyol banget. Udah gini doang. Yah Allah gini doang guys. Wih, jago juga nih. Wah mampus. Awas beliau. Aku kira aku bakal kalah sama bot sumpah. Loh, background-nya beda. Ini kayaknya aku mencium bau-bau. Bakal segera bakal ada background-background tambahan. Ntar mungkin di belakangnya bakal ada background baru yang bisa ya kita beli atau kita gacha gitu. Kita dapet backgroundnya daripada polos begini. Mungkin ditambahin kayak background gitu ya. Belakang ini kayak mungkin gambar stumble guys atau apa gitu biar gak polos begini guys ya. Tapi tenang guys karena emang stumble guys itu masih 0 titik ya. Masih 0 titik belum 1 titik. Jadi emang masih banyak pembaruan di 0 titik ini ya. Dan kalau misalnya udah 1 titik mungkin. Ya mungkin ya. Mungkin gamenya ini udah lumayan makin sempurna. Ya udah guys. Aku bakal coba untuk mainin di versi emulator atau versi HP ya. Kita bakal cek apakah udah ada versi beta 0 titik 4 5 titik 3 di HP atau di emulator. Oke guys. Sudah menjawab pertanyaan ya. Jadi emang bener kan dugaanku karena emang ini open beta bukan close beta. Jadi ya kalian bisa mencobanya guys di open beta 0 titik 4 5 titik 3 ya versi terbaru ini. Dan disini juga kalian untuk yang di versi HP. Untuk kalian yang pengen dapetin map ini pastikan kalian udah join beta ini ya. Karena kalau misalnya kalian masih join yang di official atau kalian belum gabung fitur beta. Kalian gak bakal bisa mencoba si ya laser dash ini ya. Karena ini masih percobaan juga sih guys ya. Dan ya udah guys. Intinya kalian bisa mabar sama temen kalian menggunakan map terbaru ini. Bukan terbaru lebih tepatnya map gabungan dari block dash sama laser treasure di map laser dash ini. Namanya menjadi perkoleban juga ya. Block dash diambil dashnya. Laser treasure diambil lasernya. Dan jadi laser dash. Guys ternyata ada lagi yang baru di 0 titik 4 5 titik 3 open beta ini. Ternyata. Untung aku gak kelewatan ya. Jadi disini kalau misalnya kita ke game penyesuaian atau kita ke custom party. Kita buat room. Disini udah ada fitur terbaru ini. Cuman aku belum punya temen ya. Coba bentar. Aku pengen coba nge-add akunku sendiri. Terus apakah bisa mengundang temen atau friendlist kita apa enggak. Coba ya. RC123456. Kita bakal coba cari add dulu ya. Kita undang. Oke disini aku bakal coba terima dulu pertemanan di... Wih di-add sama RC Rapply ya tapi KW ini ya. Oke let's go. Nah hey bro. Buat ulang coba. Apakah langsung kita bisa li... Wow. Guys jadi makin sepurna. Guys jadi disini kita bisa ngelihat berapa tropinya. Berapa mahkotanya. Sekarang aku pengen coba apakah kita bisa mengundang apa enggak. Let's go. Kita bakal buat room custom party. Lalu kita buat. Undang dong. Apa nih? Mana undangannya? Eh. Mana? Jadi ngadi-ngadi deh. Mana? Dimana undangannya bos? Jadi kalian nerima undangannya tuh. Coba bentar aku bakal keluar lagi ya. Coba misalnya kita ini buat room lagi. Disini kita bakal buat room lagi. Seperti ini. Apakah udah langsung ada tadi? Nih coba kita bakal kesini. Ini aku belum undang ya ke room yang baru. Bergabung dengan grup ini tidak lagi memungkinkan. Oke jadi untuk nerima undangan dari orang yang mungkin ngundang kita dari roomnya. Itu adalah misalnya contoh. Aku room masternya ya. Aku ngundang. Set begini. Kalau misalnya kalian pengen terima undangannya. Oh game akan segera dimulai. Klik disini. Gokil. Oke. Caranya kita tinggal ini aja. Bergabung dengan grup dan otomatis kita masuk. Tapi kenapa aku masih. Nama aku masih player ya. Tadi kan udah bukan player. Aku gak tau sumpah ya. Oke coba kita play. Ih gokil banget. Stumble guys akhirnya bakal segera sempurna ya. Ya menuju ke versi 1. Titik sekian. Itu udah pasti bakal udah banyak perubahan. Dan udah bakal hampir sempurna gamenya. Dan keren sih sumpah. Oke guys. Kita bakal main di map Super Bowl Scramble. Halo roughly. Ih gila gokil banget ya. Sumpah loh keren loh anjir. Akhirnya ya. Kita udah bisa mengundang teman nantinya. Walaupun ini masih versi beta. Eh aku gak punya emote sledding. Walaupun ini masih versi beta. Dan aku yakin ini pasti bakal ditambahin di versi official sih ya. Ini hanya untuk percobaan aja. Makanya di versi beta dulu. Kalau misalnya masih banyak bug. Bakal segera disempurnain atau dibenerin. Dan akhirnya nanti di official. Ya udah gak ada bug. Dan kita bisa coba dengan leluasa. Hih map baru juga keren ini ya. Bukan map baru. Map remake dari Canon Climb. Dan ini dia. Gokil. Aku lupa kalau ini main satu ronde. Yaudah guys. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku infokan ke kalian. Dan ya udah yang ada lagi. Dan keren banget sumpah ya. Udah ada fitur invite sekarang. Gokil abis. Dan ya udah. Untuk yang mungkin pengen cobain versi ini. Langsung aja cek di playstore kalian. Dan update ke versi beta. Untuk kalian mungkin pengen mabar sama youtuber stumble guys. Pasti harus menggunakan fitur beta. Kalau misalnya pengen coba di map terbaru. Yaitu laser dash. Ya ini dia. Map pergabungan. Block dash. Dan juga laser tracer. Dan ya udah. Keren banget sumpah update-annya kali ini guys. Ya aku gak sabar untuk versi officialnya. Dan akhirnya fungsi friend list bener-bener ada ya. Yaitu bisa mengundang. Dan juga melihat. Atau kayak kita melihat kayak ini. Orang crown-nya ada berapa. Dan juga tropinya ada berapa. Dan ya udah untuk video kalian. Segini aja. Gitu jangan pertinggalkan like, komen, share, dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa. Ciao gue kalau lebih enak. See you next time. Bye-bye.